Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat malam di video kali ini saya mau merakit kompor semawar ya teman-teman ya kompor semawar ini biasanya saya gunakan untuk proses sterilisasi atau penyetiman backlog jamur tiram ya jadi di dalam pembuatan backlog jamur tiram itu ada suatu proses yang namanya sterilisasi atau penyetiman backlog jamur ya penyetiman backlog jamur tersebut bertujuan untuk membunuh mikroba dan melemahkan spora-spora jamur liar yang ada di dalam media backlog jamur tiram ya sehingga ketika nanti ditanami bibit indukan jamur tiram jamur-jamur liar itu nggak bisa hidup kembali jadi yang hidup hanya miselium jamur tiram yang kita tanam ya Oke untuk proses penyetiman sendiri bisa menggunakan beberapa macam cara pengapiannya ya yang pertama bisa menggunakan kayu bakar bisa menggunakan kompor oli bisa saya juga menggunakan kompor semawar ya kalau saya disini menggunakannya kompor semawar Oke saat kita membeli kompor semawar itu di toko biasanya dijual dengan terpisah ya komponen-komponennya itu dijual secara terpisah ini ada penampakan kompor semawar ini bekas ya karena kemarin saya beli satu set satu regulator satu kompor semawar tapi yang baru saya gunakan untuk penyetiman backlog ini yang bekasnya saya lepas ini saya mau rakit kembali ya terus ini ada regulator ya untuk regulator itu disini kita menggunakan regulator yang digunakan untuk kompor bertekanan tinggi atasnya sini ada krannya ya untuk menyetel besar kecilnya api ini penampakan regulatornya ya regulator bertekanan tinggi terus selanjutnya komponennya adalah klaim jadi klaim ini nanti kita pasang di sambungan antara selang dan kompor terus di sambungan antara selang dan regulator ya supaya nanti tidak terjadi kebocoran gas saat kita gunakan kompor ini untuk kompor semawar sendiri ukurannya ada berbagai macam ada ukuran 203 202 dan ukuran 100 yang saya punya ini ukuran 203 ya ini menurut saya ukuran yang ideal untuk penyetiman dengan backlog yang menggunakan steamer drum kapasitas 100 backlog oke langsung saja nggak usah lama-lama kita rakit kompor ini ya pertama kita pasang klaim ini ini klaim kita pasang ke ujung selang ini seperti ini lalu selanjutnya regulator kita pasang ke ujung selang sini yang sudah kita tempel klaim tadi oke saya lihat teman-teman kita putar sampai masuk mentok kita pasang ke ujung selang kita kitaula langsung saja kita mulai kita mulai kita mulai nah seperti ini selanjutnya kita kencangkan klaim ini menggunakan oven supaya rapat ya dan nantinya saat digunakan tidak terjadi kebocoran gas oke setelah dirasa kencang kita pindah ke ujung selang yang berikutnya yang satunya ujung selang yang satunya kita pasang ke kompor semawarnya ya maaf lupa belum kita pasang klaimnya ini kita masukkan klaimnya tadi kelupaan teman-teman dipasang klaimnya baru kompornya kita pasang oke setelah kompornya masuk seperti ini selanjutnya kita kencangkan klaimnya juga nah setelah dirasa kencang kompor ini sudah jadi sudah bisa kita coba kita nyalakan ya ini saya sudah siapkan LPG juga sekalian kita tes ya nyalanya kompor semawar ini oke setelah tersambung antara kompor regulator dan selangnya sudah tersambung klaimnya sudah dipastikan dikencangkan sampai rapat barulah kita bisa mencoba kita nyalakan kompor ini ya pertama kita pasang regulator 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 perlu diingat ya teman-teman sebelum kita pasang regulator ini ke tabung gas pastikan terlebih dahulu kran ini posisi tertutup ya caranya menutup kran ini kita putar searah jarum jam sampai mentok nah kalau seperti ini sudah mentok gak bisa muter lagi itu tandanya regulator ini sedang dalam kondisi tertutup krannya ya oke setelah dipastikan tertutup baru kita pasang oke didengarkan kalau tidak ada suara desisan kebocoran gas berarti ini sudah aman sudah benar tinggal kita menuju ke kompor ya nah di kompor ini ada juga satu kran ya ini kran ini kita buka searah berlawanan jarum jam fungsinya kran ini untuk menyetel besar kecilnya api tapi biasanya saya menyetel besar kecilnya api itu dari kran yang ada di regulator terpasang di tabung gas itu oke setelah kran dari kompor ini dibuka selanjutnya kita buka juga kran yang ada di regulator tersebut sedikit saja teman-teman kita putar sedikit saja perlawanan perlawanan jarum jam menyetarnya sedikit sampai terdengar suara desisan di kompor semawar ya ya sepertinya sudah terdengar suara desisan di kompor semawar ini lalu kita ambil korek dan kita nyalakan kompor semawar ini kita nyalakan koreknya kita suut dari bawah nah seperti ini ya kompornya sudah menyala jika kita ingin membesarkan apinya kita tinggal putar kran yang ada di regulator itu ya kita coba oke kompornya sudah menyala jadi kalau kita ingin membesarkan apinya kita tinggal putar kran yang ada di regulator kita putar searah berlawanan jarum jam sampai apinya membesar sesuai yang kita inginkan biasanya kompor semawar ini digunakan para penjual gorengan penjual bakso atau mie ayam bisa juga sebenarnya digunakan untuk memasak tapi disini saya menggunakan kompor ini untuk menyetim backlock jamur tiram oke ya saya rasa sekian dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin merakit kompor semawar ya caranya kurang lebih seperti itu semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati